Intro Bakal calon legislatif bacalik DPR RI Partagirin Radapil Sulsel III Aisatiyar Arsat mengincar komisi 10 DPR RI yang mengurusi bidang pendidikan, riset, olahraga, kepemudaan, kebudayaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif jika memperoleh amanah sebagai anggota DPR RI. Dalam diskusi politik di salah satu hotel di kawasan Panakukang, Makassar, Kamis 6 Juli 2023, Putri dari Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luhuraya KKLR Satkas Mar itu ingin bergabung komisi 10 erat kaitannya dengan pengembangan dunia pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan kepariwisataan di Indonesia, khususnya wilayah DPR RI yang meliputi Luhuraya, Tanah Toraja, Toraja Utara, Nrekang, Pindrang, dan Sidrap. Pendidikan itu adalah infrastruktur yang pertama. Jadi karena banyaknya daerah-daerah yang masih terisolir gitu ya, jadi program-program yang ada di humanitas usaha ini ketika ingin diwujudkan proses pembelajarannya di daerah itu kurang maksimal. Nah jadi kalau bicara komisi 10 dan komisi 5 tentunya nanti bisa kita bersinergi bagaimana percapatan penolongan infrastruktur di Luhuraya dan juga mungkin di Sosotiga. Terus terkait pendidikan sendiri secara general saya merasa bahwa perlu dibuat suatu keterbukaan akses informasi, baik itu dari segi akses pendidikan, baik dari segi akses beasiswa pendidikan, dan juga bagaimana cara kita terus memperhatikan para tenaga pendidik, tenaga guru. Direktur Eksekutif PT. Indeks Politika Indonesia PT. IP Suwadi Idris Amir menyebut, berdasarkan survei IP, ada dua partai yang berpotensi meraih dua kursi di DAPIL 3. Selain Nasdem, Partai Gerindra juga punya peluang melalui Latin Rola Tundrung dan Aisyat Tiar Arsyad. Olehnya itu, ia meminta Aisyah konsentrasi secara internal, bagaimana berkolaborasi dengan caleg lain mendapatkan dua kursi. Tapi kalau dikini ini itu merata. Ibu Aisyah, Pak Latin Rola, Caka, Abdi Baramuli, Ubas, itu sudah terlihat semua elektoralnya. Ibu Aisyah ini punya basis. Kelebihannya, orang tua beliau, dan beliau sendiri, kayak yang di 2015 pernah maju, itu sudah merawat luptura ini sudah hampir 20 tahun. Walaupun Pak Arsyad belum ditakdirkan menjadi bupati, tapi kalau suara-suara 30-40 ribu di sana itu, saya tidak mengatakan dibakan bentar, tapi potensi itu bisa dia dapatkan. Dengan selama ini dia merawat ini satu kabupaten. Diskusi ini juga menghadirkan dua pembicara lainnya, yakni pengamat politik dari Universitas Megareski Makassar, Dr. Baharudin Hafid, dan pakar psikologi politik dari Universitas Negeri Makassar, Muhammad Reza. Hai Rudin, Fajar TV, Fajar Radio, melaporkan.